Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini Jumat 1 September 2023 Nah saudara-saudaraku kita boleh bersyukur kepada Tuhan Karena hari ini kita dalam keadaan yang sehat Dan penuh sukacita untuk masuk dalam hadirat Tuhan Saya percaya semua kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Yang akan kita dengar Dan saya mengajak kita untuk rendahkan hati Kita satukan hati untuk berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu dan jadilah kendakmu di dalam hidup kami Seperti di surga Kami sungguh bersyukur ya Bapak Kalau hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak kalau kami sudah memuji menyembah Tuhan Kami rindu terus mendengarkan sabda Tuhan Kami mau menjadi pelaku firmanmu Ajar kami ya Bapak penuhi kami Berikan kami pengertian daripada Tuhan Rokudus bekerja di tengah-tengah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini Yang berjudul Doa Puasa Daniel Kita belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Daniel 10 ayat 2 sampai dengan 11 Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama Daniel 10 ayat 2 sampai dengan 11 Pada waktu itu aku dan Daniel berkabung 3 minggu penuh Makanan yang sedap tidak kumakan Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh Pada hari ke-24 bulan pertama Ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris Kuangkat mukaku Lalu kulihat Tampak seorang yang berpakaian lenan Dan berikat pinggang emas dari ufas Tubuhnya seperti permata tarsis Dan wajahnya seperti cahaya kilat Matanya Seperti sulu yang menyala-nyala Lengan dan kakinya Seperti kilau tembaga yang digilap Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak Demikianlah aku tinggal seorang diri Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu Hilanglah kekuatanku Aku menjadi pucat sama sekali Dan tidak ada lagi kekuatan padaku Lalu ku dengar suara ucapannya Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu Jauh tepingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah Tetapi Ada suatu tangan menyentuh aku Dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku Katanya kepadaku Daniel engkau orang yang dikasihi Jamkanlah firman yang ku katakan kepadamu Dan berdirilah pada kakimu Sekarang aku diutus kepadamu Ketika hal ini dikatakannya kepadaku Berdirilah aku dengan gemar Amin Nah saudara-saudara aku yang dikasihi oleh Tuhan Kita sudah mendengar Kesebagian dari Kebenaran firman Tuhan di kitab Daniel 10 Dan melalui firman Tuhan ini Yang mencatat Bagaimana Daniel diberkati Tuhan Dengan cara hidupnya Yang taat pada kendak Tuhan Dia dikisahkan sebagai sosok Yang dianugerahi wawasan luas Yang bijaksana dan dipenuhi Dengan hikmat Tuhan Dan ketaatannya sungguh-sungguh Dapat terbukti Dan ketika itulah Daniel dipandang oleh Tuhan Sehingga beragam mujizat yang dialaminya Doa-doa Daniel selalu dihubungkan Dengan peristiwa khusus di dalam sejarah Israel Ketika di dalam pembuangan Jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa Daniel Memberikan penjaraan yang membuka tabir Mengenai masa depan Israel Dan bahkan mengenai akhir zaman Saudara-saudaraku di dalam kitab ini Dituliskan bahwa Daniel berkabung dan berpuasa Selama 3 minggu Atau 21 hari namanya Karena mendapat penglihatan Mengenai kesusahan yang besar Lalu mengapa harus 21 hari Dan apa makna doa dan puasa Daniel ini Saudara-saudaraku Puasa Daniel adalah puasa yang dilakukan Secara spesifik Dimana kita menghindari atau tidak menikmati Makanan yang kita sukai Sepanjang tahun dan memilih makanan yang sederhana Tujuan dari puasa ini Bukan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan Tetapi supaya kita fokus dan hanya tertuju kepada Tuhan Dan berdoa Akitab tidak memberikan dengan betil tentang jenis-jenis makanan yang tidak boleh dimakan Namun yang dikatakan bahwa Daniel menghindari makanan yang dinikmati raja Dan hanya memakan sayur dan minuman Saudara-saudaraku Ketika firman Tuhan bercerita bagaimana Daniel menyikapi penglihatan akan kesukaran besar yang dianggapnya sangat berat dan besar Dan di dalam doanya Daniel dipenuhi kegentaran dan ketakutan Karena penglihatan-penglihatan yang diterimanya Doa Daniel bukanlah doa yang basa-basi Tetapi doa karena melihat sesuatu ancaman yang besar di depan mata Doa dan puasanya ini untuk menunjukkan kesungguhan dan intensitas doa Daniel Daniel berdoa bukan sekedar ritual yang dilihat mata Didengar telinga ataupun diucapkan melalui kata-kata Ketika berdoa terjadilah peperangan rohani yang dasyat Jawaban Tuhan tertahan hingga 21 hari Karena Daniel sedang mendengar jawaban doa Dan ketika itu dihadang oleh Raja-Raja Persia Yang diketahui sebagai simbol kekuatan yang melawan Tuhan Saudara-saudaraku ketika malekat Michael datang untuk menolong Memerangi musuh-musuh di alam roh Barulah doa-doa Daniel terjawab Dalam posisinya Daniel sedang berada dalam medan peperangan Dengan itu ia memerlukan ketekunan dan usaha yang sungguh-sungguh Bisa saja Daniel berhenti berdoa dan berpuasa pada hari yang kelima Pes, sepuluh, atau bahkan kelanjut ke yang dua puluh Mungkin jawaban doa itu tidak akan pernah datang Itulah sebabnya kita mengajar kita untuk bertekun di dalam doa Saudara-saudaraku setelah menuntaskan doa dan puasa Daniel selama 21 hari Tuhan dengan nyata menjawab membuka jalan Segala atas apa yang dialami kesusahan dan niat Tuhan membuktikan bahwa jawaban doa melahirkan hikmat dan pengertian ilahi Saudara-saudaraku melalui malekat Gabriel Tuhan memberikan Daniel kekuatan dan kegentaran yang ia alami saat itu Dan melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar Bahwa Daniel sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Dan bahwa doa dan puasa adalah komponen yang penting Di dalam kehidupan kerohanian kita Oleh sebab itu saudara-saudara Biarlah hal ini menjadi senjata rohani yang kita kenakan Untuk mengerti bagaimana penyertaan Tuhan Di dalam hidup kita setiap hari Dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Amin Saudaraku kita boleh satukan hati dan kita rendahkan diri untuk berdoa Kami bersyukur ya Bapak kami sudah mendengar kebenaran firman Urapi kami penuhi kami Firmanmu menjadi pedoman rendungan Yang membawa kami menjadi pelaku Menjadi orang-orang yang sungguh bertanggung jawab Orang-orang yang sungguh mau berdoa Berpuasa untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan Kami mau mencari kendak Tuhan Dan biarlah kendakmu itu yang digenapi di dalam hidup kami Terima kasih Bapak kami bersyukur Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat pagi Semangat bekerja Dan Tuhan Yesus memberkati Semangat pagi Semangat pagi